Hai guys, Assalamualaikum Salam sejahtera bagi kita semua Welcome back to my youtube channel Nah, kalian tau gak guys Sekarang aku ada dimana Nah, sekarang aku ada disini guys Kali ini aku berada di Toyen Di salah satu tempat pariwisata Yaitu adalah aquarium Yang disana ada jenis-jenis ikan Beberapa macam jenis ikan dan sebagainya guys Seperti apa tempatnya Kita saktikan ya guys Tidak masih ya Rame banget Dari ini rame sekali guys Nah, baru besi kita Bu hai semua, tunggu ke UU dimana? Jadi, jadi Jadi, jadi Ini adalah AX Prime Adieu tempatnya Jadi, ini ada Pocktails Pocktails Tarik Pocktails 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah masuk ke dalam akan ada sebuah aquarium yang lumayan besar dan terdapat ikan kecil-kecil guys Nah disini ada atap, di atap sini juga terdapat ikan-ikan guys Nah sekarang disampingnya lagi ada banyak gerang yang tergantung guys disitu Sekarang kita masuk ke dalam lagi guys, aku belum sempat mereview yang ini aku keburu masuk Karena di dalam lagi ada jumpa pes guys Nah ini adalah pemiliknya guys, pemiliknya ini berasal dari Jepang Nah di belakangnya itu terdapat aquarium yang lebarnya 8 meter dan tingginya 12 meter guys Sekarang kita lihat pertunjukan ikannya guys Wow Ikannya seperti menari-menari guys Padahal ini lagi dikasih makan Wow, ikannya banyak sekali guys Ini ikan pari-menari besar banget Wow, menakjubkan ya guys Seperti menari-menari ikannya Sekarang kita lihat pertunjukan ikan dulu ya guys Yang pastinya akan membuat kalian takjub Sayang banget kalau mau melewatkan pertunjukan ikannya Sangat menakjubkan guys Wow, menari-menari Bagus banget deh Setelah melihat pertunjukan ikannya Sekarang kita masuk ke dalam lagi ya guys Terus ikuti Nah sekarang kita naik ke atas guys Ada apa aja ya di atas Penasaran deh Nah udah sampai di atas guys Wow, di dalam ternyata adalah rumah koral guys Lantainya bermotifkan 3D guys Wah, ini macam-macam koralnya guys Menakjubkan sekali guys Wow Seperti berada di laut ya Nah, bagus sekali kan guys tempatnya Ini ada hewan-hewan laut guys Seperti kerumbu karang Kita lihat kerumbu karangnya ya Nah, ini adalah macam-macam kerumbu karang yang ada di laut guys Aku pertama kali lihat ini guys Sekarang kita lanjut yang lainnya Wah, di sini kita bisa menenang semua banyak jenis-jenis ikan yang ada di laut guys Wah, di aquarium ini berisikan ikan yang agak kecil-kecil guys Ikan apa ini namanya Banyak sekali ikannya ya Nah, lanjut di sampingnya Di sini banyak terdapat ikan kecil-kecil Wah, ikannya berwarna-warni ya Dan di sini ada terumbu karangnya Wow, bagus sekali ya Di sampingnya lagi ada ikan Ikan apa ini? Seperti ikannya ada duri-durinya ya Di sampingnya ini ada ikan tapi seperti batu Seperti monster ya Nah, di sampingnya lagi ada ikan yang bentuknya aneh ya Lucu sekali ikannya berwarna-warni Dan di sini ada seperti kepiting tapi seperti batu-batu gitu ya Di sini banyak sekali jenis ikan lautnya ya guys Nah, di sampingnya lagi ini Terdapat aquarium yang berisikan ikan pari Wah, kita lihat ikan parinya sedang menari-nari ya guys Nah, di sampingnya lagi terdapat ikan yang ada seperti ada benangnya ya guys Lanjut di sampingnya lagi Di sini ada udang tapi warnanya unik sekali ya Lalu di sebelahnya ada ikan yang bentuknya aneh ya Lucu juga ikannya Ini seperti duri-duri Nah, sekarang kita akan pindah tempat guys Di tempat ini kita akan merasakan sensasi ada di dalam sebuah hutan Nah, di dalamnya ada petir dan ada berbagai macam jenis ikan Seperti apa? Simak ya Nah, di sini ada hewan ini guys Hewan ini hewan apa namanya Biasanya warnanya bukan merah ya Wah, ikan pari ini warnanya unik ya Di sini ada ikan arwana Wow, bagus sekali ikan arwananya ya Banyak sekali jenis ikannya Dan ini ikan parinya warnanya batik ya Wow, banyak ikannya Berwarna-warni ikannya Sekarang kita masuk ke dalam lagi ya guys Nah, masuk ke dalam kita akan merasakan hawa yang agak dingin guys Karena di dalam sini adalah tempat untuk hewan-hewan yang ada di kutub Nah, sekarang aku mau lihat anjing laut guys Wow, dia berterbangan Gemes sekali ya Wow, lucu sekali dia Tempatnya bagus guys Kita dapat berfoto-foto di sini Seperti di dalam aquarium Ini anjing lautnya datang Oh, lucu sekali sih Gemesin deh Genek sekali sih Kayaknya gak takut sama orang ya Gemes banget deh Nah, kali ini kita akan merasakan sensasi seperti ada di bawah umbak laut guys Ikan ini lain daripada yang lain ya guys Nah, sekarang kita pindah tempat lagi guys Kita di sini akan melihat berbagai macam jenis ikan ya guys Sekarang kita lihat di sini tempatnya yang sangat asik sekali guys Sekarang kita lihat ya Masuk ke dalam kita akan merasakan sensasi seperti ada di rumah hantu ya guys Di dalamnya ini ada ikan-ikan tapi terlalu gelap guys Nah, sekarang kita lihat kepiting ini guys Ini kepiting tapi modelnya seperti laba-laba ya Sekarang kita lanjut masuk guys Nah, di lantai 2 sini Kita dapat melihat aquarium raksasa lagi dari sini guys Nah, di tempat ini Kita dapat berfoto-foto 3 dimensi Itu ikan-ikannya ikan 3D ya guys Nah, di sini ada alat Alat ini berguna untuk kita bermain ya guys Ini untuk bermain menggambar atau mewarna ya guys Sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya guys Sekarang kita akan masuk ke tempat rumah ubur-ubur Di sini banyak beberapa macam ubur-ubur Dari yang terkecil sampai yang terbesar Kita lihat ya guys Ini ubur-ubur kuning guys Nah, di sampingnya ini ubur-ubur orang ya Nah, di sampingnya ini ubur-ubur tidak beraturan Ini kecil banget ubur-uburnya Tapi di sana ada yang jauh lebih kecil guys Sekarang kita lanjut lihat binatang lainnya lagi guys Kalau yang ini kira-kira binatang apa ya Unik bentuknya Ini juga malah bisa terbang Sekarang kita beralih ke ubur-ubur yang paling kecil guys Ini macam-macam ubur-uburnya kecil banget ya Ini masih bisa dilihat guys Ada lagi yang tidak bisa terlihat Ini yang aku maksud guys Kecil banget ini Kalau tidak di zoom Tidak kelihatan ini apa Wah Kecil-kecil banget ya guys Kecil-kecil sangat guys Dari ubur-ubur yang terkecil sampai ubur-ubur yang terbesar Sekarang kita lihat jenis ubur-ubur yang di dalam Lebih banyak lagi guys jenis ubur-uburnya Sekarang kita lihat di dalam ya guys Nah guys sekarang kita masuk ke rumah ubur-ubur Disini banyak sekali ubur-ubur di dalam akuarium Nah disini terdapat lampu-lampu Lampu-lampu ini bisa berubah-ubah guys warnanya Setelah masuk ke rumah ubur-uburnya Setelah masuk ke rumah ubur-uburnya Sekarang kita akan masuk ke rumah pingguin Nah ini jenis pingguinnya guys Lucu banget deh Dia berterbangan Ngece dia guys Gemesin banget sih ini pingguinnya Pingguin hidup di daerah kutub guys Makanya disini dikasih es Nah sekarang kita turun ke bawah guys Di bawah ada apa aja ya Sekarang kita lihat disini guys Disini ada pertunjukan lomba Jadi kita lihat lomba nanti ya guys Ternyata disini pertunjukan singa laut guys Bukan lomba-lomba Sekarang kita lihat atraksi singa lautnya ya guys Pertunjukan singa lautnya menakjubkan sekali guys Ini pelatihnya didatangkan langsung dari Jepang guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Foto sama pelatihnya guys Sekarang kita beralih kesini guys Disini biasanya ada pertunjukan Gampingnya guys Tapi kali ini gampingnya belum datang Lanjut kesini adalah Xcafe Disini adalah lestorannya guys Disini sembari makan Kita dapat melihat pingguin guys Sekarang kita lanjut ke tempat terakhir guys Disini adalah tempat untuk membeli souvenir guys Nah itu tadi guys keseruan Melihat akuarium yang ada di kita Nah bagi yang belum subscribe Jangan lupa like, komen, subscribe Serta nyalakan manjengat di bitartinya Agar kalian tidak ketinggalan vlog aku selanjutnya Buat yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya